Intro Media Vietnam menyoroti pemain timnas Indonesia yang bersinar di Eropa. Media Vietnam, Zing News, memberikan sorotan kepada penampilan Witan Sulaiman yang bermain di Eropa. Pemain Indonesia bersinar di Eropa, tulis Zing News. Media tersebut menyoroti bagaimana Witan Sulaiman berkiprah di klub Slovakia, FK Senika. Witan membela FK Senika di Liga Slovakia pada Sabtu 19 Maret 2022. Pertandingan itu, FK Senika melawan transit. Satu gol FK Senika dicetak oleh Witan Sulaiman pada menit ketujuh. Pemain Indonesia itu memutar bola untuk mengeliminasi back lawan, lalu dengan hati-hati menyelesaikannya dengan sepakan ke sudut yang sempit, tulis Zing News. Gol tersebut merupakan yang pertama bagi Witan Sulaiman di Liga Slovakia. Witan Sulaiman adalah pemain pinjaman FK Senika dari klub Polandia Lecia Gdans. Masa peminjamannya berakhir pada 30 Juni 2022. Sejauh ini, Witan Sulaiman sudah membuktikan kontribusi cukup positif bagi FK Senika. Pemain tim Nas Indonesia telah bermain enam pertandingan di Liga Slovakia. Witan telah menyumbangkan satu gol, yakni saat melawan transin. Selain itu, Witan tampil dalam piala Slovakia pada dua pertandingan. Pemain 20 tahun itu mencetak satu gol saat FK Senika menang 3-0 atas SK 2020 Sasofa pada babak 16 besar. Kemudian, Witan mencetak satu gol dan satu asis saat FK Senika menang 3-2 atas Pohroni pada perempat final. Nah, bagaimana menurut kalian tentang aksi Witan Sulaiman di FK Senika? Terima kasih telah menonton!